Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dila Bila Dihendias, Nimaher 044 Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen musuh alami Untuk memenuhi tugas manajemen agroekosistem ASTAK HPT Musuh alami merupakan komponen penyusun keanegaragaman hayati di lahan pertanian Yang merupakan bagian dari agroekosistem Yang berinteraksi dengan komponen-komponen lain penyusun agroekosistem Sehingga upaya konservasi musuh alami akan berdampak pada tanaman budidaya, gulma, hama, maupun komponen abiotik lainnya Yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi pertanian Musuh alami merupakan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem pertanian Musuh alami merupakan sumber daya alam hayati yang sangat penting untuk dikonservasi atau dilestarikan Mengingat perannya dalam pengendalian hayati hama pada ekosistem sawah Musuh alami berperan penting dalam pengendalian hayati atau biological control Yaitu penggunaan musuh alami baik yang diintroduksikan atau dimanipulasi untuk mengendalikan serangan hama Setiap jenis hama secara alami dikendalikan oleh kompleks musuh alami yang meliputi predator, parasitoid, dan patogen hama Dibandingkan dengan penggunaan pesticida, penggunaan musuh alami bersifat alami efektif, murah, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan hidup Oleh karena itu, upaya konservasi atau pelestarian harus dilakukan agar musuh alami dapat berperan secara optimal dalam pengendalian hayati hama maupun gulma Konservasi musuh alami sangat berkaitan erat dengan cara pengelolaan lahan pertanian atau modifikasi faktor lingkungan Apabila musuh alami mampu berperan sebagai pemangsa secara optimal sejak awal, maka populasi hama dapat berada pada tingkatan equilibrium position Atau fluktuasi populasi hama dan musuh alami menjadi seimbang, sehingga tidak akan terjadi adakan hama Kemampuan musuh-musuh alami sebenarnya mampu mengendalikan lebih dari 99% serangga agar tetap berada pada jumlah yang tidak merugikan Sehingga pengendalian hama terpadu atau PHT secara sengaja mendayagunakan dan memperkuat peranan musuh alami sebagai pengendalian ledakan populasi serangga Keuntungan pemanfaatan musuh alami Yang pertama yaitu penggunaan musuh alami relatif lebih murah dan sangat menguntungkan Kedua aman terhadap lingkungan manusia, hewan Dan yang ketiga berdaya guna efektif dalam mengendalian hama sasaran Keempat efisiensi dalam jangka panjang atau tidak memperlukan ulangan pengendalian Kelima kompatibel atau dapat digabungkan dengan cara-cara pengendalian lainnya Kekurangan penggunaan musuh alami Yang pertama memerlukan waktu lama sekitar 3-5 tahun Kedua tingkat keberhasilan tergantung pada ketangguhan musuh alami yang digunakan Ketiga tidak dapat digunakan untuk mengendalikan hama baru karena inangnya spesifik Keempat terkadang timbul kekebalan hama sasaran tetapi sangat jarang Terakhir perlu waktu tertentu dalam aplikasinya Yang paling utama yaitu jenis jamur, bakteri, dan virus Berdasarkan cara kerja atau sifatnya, musuh alami dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok Yaitu predator, parasitoid, dan patogen Patogen antara lain berasal dari kelompok virus, bakteri, cendawan, dan nepatoda Dilihat dari kegunaannya, musuh alami atau agens pengendalian hayati dapat dibagi menjadi 3 kelompok Yaitu parasitoid, predator, dan patogen Untuk mengandalkan musuh, untuk manajemen penggunaan musuh alami Itu biasanya dilakukan dengan menggunakan augmentasi Augmentasi sendiri adalah penambahan jumlah musuh alami melalui pelepasan musuh alami di lapang Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan peranannya dalam menekan populasi OPT Ada beberapa pendekatan dalam augmentasi Yang pertama yaitu inokulasi Yang kedua inundasi Ketiga eksplorasi Isolasi dan formulasi Yang pertama ada inokulasi Inokulasi adalah penambahan musuh alami dalam jumlah sedikit Karena populasi hama di lapang masih rendah Dengan inokulasi diharapkan nantinya musuh alami tersebut dapat berkembang untuk menekan OPT Yang kedua inundasi Inundasi adalah penambahan musuh alami dalam jumlah banyak Dengan tujuan dapat menurunkan OPT Di dalam pelaksanaan inundasi perlu dilakukan beberapa kali pelepasan musuh alami Yang ketiga eksplorasi Eksplorasi adalah pengumpulan calon agensi hayati yang dapat diambil dari riosper, filosper, dan bagian tanaman yang tidak menunjukkan gejala penyakit Yang keempat isolasi Isolasi adalah pemisahan mikroorganisme yang diinginkan dari habitatnya Yang terakhir ada formulasi Formulasi adalah dalam aplikasinya Agen sehayati harus dicampur dengan bahan lain Tetapi tidak menggunakan cara kerja dan efektivitasnya Augmentasi sendiri dapat dilakukan dengan mengkolonisasikan musuh alami secara periodik Dengan mengembang biakan strain musuh alami yang telah beradaptasi Yang ke pertama Prosedur kolonisasi periodik Terdapat dua tipe prosedur kolonisasi Yang ditujukan untuk mengendalikan hama secara hayati Yang pertama Pelepasan musuh alami secara inundatif Yakni proses pengendalian hama Sasaran yang utamanya dilakukan oleh musuh alami yang dilepaskan Bukan keturunannya Tipe pengendalian ini mirip dengan pengendalian kimiawi Sepanjang kematian hama Sasaran terjadi dengan segera dan tidak ada lagi interaksi lebih lanjut Antara hama dan musuh alaminya Agens pengendalian hayati yang diaplikasikan secara inundatif ini disebut sebagai Insektisida hayati Metode ini paling baik diterapkan jika hama menyerang tanaman Bernilai ekonomi sangat tinggi dengan tingkat serangan yang rendah Jenis hama sasaran Unevolatin Biaya terjangkau terutama untuk pelepasan musuh alami berulang kali Yang kedua Pelepasan musuh alami secara inokulatif Yakni proses pengendalian hama sasaran Yang utamanya dilakukan oleh keturunannya Biasanya lebih dari satu generasi Jangka waktu pengendalian dengan pelepasan inokulatif adalah memakan waktu lebih lama daripada inundatif Contoh dokumentasi ialah pelepasan Parasitoid telur ini paling banyak diaplikasikan di berbagai negara Sebuah industri komersial dilaporkan telah memproduksi parasitoid jenis ini sebanyak 50-100 juta ekor per hari Parasitoid ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman kapas, jagung, apel, avokat, tebu, kedelai, dan lainnya Belum pernah ada yang melaporkan bahwa pelepasan trikogarma SPP dapat menghasilkan habis mengendalikan sebaik dengan penggunaan insektisida Yang kedua Pengembang biakan strain musuh alami yang telah beradaptasi Sampai saat ini baru ada 3 contoh dokumentasi dengan metode ini Dan masih dalam taraf kajian Yang pertama seleksi apitis dengan nensis Untuk kondisi suhu yang lebih ekstrim Guna mengendalikan kutu merah California pada berbagai tipe iklim di Central Valley, California Seleksi tungau predator metaseulus occidentalis yang tahan terhadap pesticida Seleksi lalat jala hijau Yang tahan terhadap karbal diid Sekian video dari saya tentang musuh alami Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh